Hai Rani, kalau kamu baca SMSku ini, berarti aku sudah di Papua, tepatnya di kota Wamena. Wamena adalah daerah pegunungan yang berada di ketinggian 2.200 meter dari permukaan air laut. Di sini jalanannya terjal, tapi sudah beraspal dengan banyak curang di kanan-kirinya. Di Wamena, nggak ada malu seperti di Jakarta, jadi aku mainnya ke pasar. Di sini juga nggak ada papanpun karamel, cemilan favorit kita kalau lagi nonton di bioskop. Tapi ada jagung bakar, yang rasanya enak banget. Di Wamena sering tiba-tiba hujan, dan airnya dingin banget. Aku yakin, kalau kamu pasti nggak bakal kuat kan keujanan di sini. Soalnya kenapa coba? Dinginnya berasa es. Aku juga mau cerita sama kamu. Hari pertama ini, selain ketemu petugas PLN di sini, ada Pak Julianus Yelepli, Nagamodoga, dan Brother Agus Itlay. Aku juga ketemu Windy, relawan yang juga pegawai PLN asal Bangga Belitung. Terus, aku juga ketemu sama Stella. Nah, dia ini asal Magetan, Jawa Timur. Dan dia salah satu mahasiswi peserta ekspedisi Papua Terang. Mereka sudah lebih dulu tiba di sini, suruh velistrik di Wamena. Berita mereka tuh seru-seru loh. Ini jarak dua desa, ini padahal jauh banget. Tapi dua-duanya sungainya sama-sama dua kilo. Jadi bikin aku tambah excited, ikutan ekspedisi Papua Terang ini. Seru banget deh pokoknya, bisa kerja bareng teman-teman dari seluruh Indonesia. Batu, merekalah pejuang-pejuang di masa kemerdekaan ini. Pejuang milenial. Sub indo by broth3rmax